Intro Halo Dekadik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang program linear Nah disini diketahui pertidak samaan X plus Y lebih besar sama dengan 2 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 18 2X plus Y lebih kecil sama dengan 10 Dan X,Y itu adalah lebih besar sama dengan 0 Yang ditanyakan nilai minimum dan maksimum dari fungsi P sama dengan 30X plus 10Y Nah sekarang kita akan tentukan dulu titik yang memotong sumbu X dan Y dari garis tersebut X plus Y lebih besar dari 2, dia memotong di titik 2,0 dan 0,2 Lalu 3X plus 2Y lebih kecil dari 8, dia memotong di titik 6,0 dan 0,9 Lalu 2X plus Y lebih kecil sama dengan 10, dia memotong di titik 5,0 dan 0,10 Nah sekarang kita akan gambarkan garisnya Nah ini adalah gambar dari garis-garis tersebut Setelah kita gambarkan, barulah kita akan tentukan DHB-nya Nah untuk X plus Y lebih besar dari 2 Kita masukkan titik 0,0 akan menjadi 0 lebih besar dari 2 Sehingga titik 0 tidak termasuk himpunan penyelesaian Maka yang dihasilkan adalah sebelah kanan garis Nah untuk garis 3X plus 2Y lebih kecil dari 8 Kalau kita masukkan titik 0,0 Di sini akan menjadi 0 lebih kecil dari 8 Nah itu artinya titik 0 termasuk himpunan penyelesaian Maka yang dihasilkan adalah sebelah kiri garis Jadi di sebelah sini Nah kemudian untuk garis 2X plus Y lebih kecil dari 10 Kalau kita masukkan titik 0,0 akan menjadi 0 lebih kecil dari 10 Sehingga himpunan penyelesaiannya Titik 0 termasuk himpunan penyelesaian Maka yang dihasilkan adalah di sebelah kiri garis Nah jadi sebelah sini Nah dari sini Kita bisa tahu bahwa daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah sebelah sini Dimana X dan Y itu lebih besar dari 0 Maka yang dihapunan penyelesaiannya berada di kwadran 1 Nah jadi daerahnya ada di sebelah sini Nah di sebelah sini Nah setelah kita tahu DHB-nya Kita jadi tahu titik pojoknya yaitu ada titik ini Titik ini Titik ini Titik ini dan titik ini Jadi ini saya kasih nama Ini adalah A Ini adalah A B C D Dan E Nah Yang perlu kita cari adalah titik E Karena belum ketahuan itu titiknya berapa koma berapa Nah caranya kita akan lakukan emulasi antara 2X plus Y sama dengan 10 Dengan 3X plus 2Y sama dengan 18 Ini kita kalikan 2 Ini kita kalikan 1 Nah hasilnya menjadi ini 4X plus 2Y sama dengan 20 Lalu ini 3X plus 2Y sama dengan 18 Kita kurangi menjadi X sama dengan 2 Nah lalu kita masukkan ke salah satu persamaan 2 dikali 2 Ditambah Y sama dengan 10 Berarti Y sama dengan 24 10 dikurangi 4 6 Sehingga titik E adalah 2,6 Nah kita sudah tahu titik pojoknya Yaitu A 0,9 B 0,2 C 2,0 Lalu D 5,0 Dan E 2,6 Nah kita masukkan ke fungsi objektifnya Fungsi objektifnya tadi adalah B sama dengan 30X plus 10Y Untuk titik A Berarti 30 dikali 0 ditambah 10 kali 9 Hasilnya 90 Hasilnya 90 Titik B 30 dikali 0 ditambah 10 dikali 2 Hasilnya 20 Titik C 30 dikali 2 ditambah 10 dikali 0 Hasilnya 60 Titik D 30 dikali 10 dikali 0 Hasilnya 150 Lalu titik E 30 dikali 2 ditambah 10 dikali 6 Sama dengan 120 Nah dari sini kita bisa lihat nilai terkecil adalah 20 Dan nilai terbesar adalah 150 Sehingga nilai minimumnya adalah 20 Di titik B Lalu nilai maksimum Yaitu di 150 Yang ada di titik D Nah Sudah ketemu deh nilai minimum dan maksimum dari fungsi objektifnya Begitu adik-adik mudah kan? Selamat belajar Sobat Penelit Salam edukasi Sub indo by broth3rmax